selamat pagi dan salam sejahtera selamat datang ke BJAJ channel nama aku Francis berasal dari wilayah Sarawak Nunjoh di seberang laut pada yang belum subscribe channel ini silah tekan tombol subscribe dan nyalakan loceng notifikasi channel ini supaya anda akan mendapat info di video-video yang akan datang pada yang sudah subscribe saya ucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua semoga anda semua dimurahkan rezeki dipanjangkan umur ok guys di video kita pada pagi ini pagi yang indah cerah ok hari ini aku ada aktiviti menanam aku nak tanam pokok bunga kantan ok ni adalah batang bunga kantan ni kawan aku dari batu kurau bagi aku ada 4 aku nak tanam dekat kebun aku ni 2 lepas tu 2 lagi nak tanam dekat sekolah ok guys pokok bunga kantan ni atau bunga kantan dikenali sebagai pokok siantan atau nama saintifik dia etlin gera elateor merupakan pokok saka herba ok bunga pokok kantan ni bunga dia berkembang seperti gambar di sebelah ni merupakan pengaturan untuk hiasan banyakkan diorang buat sebagai hiasan manakala bunga ada yang masih kuncup tu orang memang sinonim bunga tu orang gunakan untuk rempah dalam masakan sebagai pelengkap masakan dia masukkan selalu dalam laksal apa tu lagi nasi kerabu memang popular memang sedap kadang kalau dekat Sarawak kan diorang gunakan bunga kantan tu yang masih kuncup tu dalam masakan pansuh manok ayam pansuh ok guys di Sumatera Utara terutama dia dari suku Karo diorang menggunakan bunga kantan ni dalam masakan ikan rebus yang dipanggil arsik dan jika di Bali diorang menggunakan bahagian yang putih tu bahagian batang putih tu untuk membuat sambal yaitu sambal bongkot serta tunas bunga dia tu dijadikan sos cili untuk dijadikan sambal kecicang di Thailand pula di Thailand menggunakan bunga kantan ni sebagai bahan campuran untuk dalam salad diorang ok guys itu serba sedikit berkenaan dengan pokok bunga kantan ataupun bunga kantan dia sekalilah tadi serba sedikit info tentang penggunaan dia dalam masakan di setiap pelusuk dunia terutama ada sekali Indonesia Malaysia Thailand geng-geng kita ni ramai lah yang suka makan bunga kantan ni ok tanpa buang basah tanpa basah basi jangan terpendang kiri kanan jom kita mulakan aktiviti menanam dia ni tunggu tak berapa lama dia nak tumbuh ataupun berbunga aku tak pasti yang penting kita tanam dulu selamat menikmati ok guys settle lah aku punya penanaman pokok bunga kantan dia dua batang simple sebab aku dah buat lubang set siap tinggal nak masuk kampus siram dah cukup simple harap ianya menjadi ok yang baik datang dari maha pencipta yang tak baik datang dari aku jangan lupa like, comment dan subscribe biar jadi channel biar sampai maju ke depan dan sentiasa semangat memberikan info-info berkenaan dengan apa jual pertanian dan masakan terus menyokong biar jadi channel salam sayang dari saya biar jadi sampai jadi di